Kita agendakan tadi jam 1 ya, jam 2 dan jam 3, namun hingga malam hari ini ya, maghrib, belum hadir ke bawah suhu. Akan ditunggu sampai pukul berapa, Pak? Tentu kami sebagai pelayan ya, publik juga, ya tentu kami akan menunggu di kantor, barangkali ada ginda kesibukan, kan ini kita malam, masih tahapan kampanye, sehingga kami tetap menunggu di kantor ini. Semalam kita di kantor sampai jam 10, ya tentu kita masih menunggu. Kalau tidak hadir akan dipanggil lagi atau mekanisme seperti apa, Pak? Kalau malam ini kita tunggu misalkan tidak hadir itu ya, ya nanti tentu kami akan membuat surat panggilan untuk, apa namanya, hadir ke bawah suhu. Ya ini kan panggilan kedua ya, nanti kita melakukan panggilan yang ketiga. Termasuk besok kami juga akan memanggil ya, Kepala, apa, Badan Aset ya, Jakarta Selatan, karena tempatnya, apa, deklarasi diniakir serang ini kan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti kami juga undang untuk klarifikasi. Termasuk kami juga akan mengundang para ahli ya, ahli agama Islam ya, ahli bahasa, ahli bidana pemilihan. Kami undang untuk kita minta keterangan. Kalau tidak hadir tentu, itu kan harapan kami ya, Pak Suswono ya, itu bisa hadir di Bawah Suhu. Supaya apa? Supaya beliau bisa memberikan keterangan kepada Sentra Gakundu ya. Sentra Gakundu ini yang menangani laporan ini. Sehingga beliau bisa memberikan keterangan secara langsung dan memberikan klarifikasi secara langsung. Karena dalam penanganan perkara di Bawah Suhu, kami pasti mengundang seluruh pihak, baik itu pelapor, para saksi, terlapor ya, pihak-pihak terkait dan juga ahli. Nah, kami berharap kita masih ada waktu ya, yang kita minta kepada para pihak ini untuk kooperatif ya. Kooperatif ya, datang untuk memberikan keterangan. Sehingga perkara ini bisa kita, apa namanya, lihat secara komprehensif gitu ya.